Assalamualaikum Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mengikuti pelatihan manajemen program ekstra kurikuler pada platform Bitar Kemenang. Oke, setelah menyimak materi pada 3.1 tentang konsep pengembangan potensi peserta didik, mulai mengerjakan. Soal nomor 1, kegiatan ekstra kurikuler adalah C, kegiatan non-pelajaran formal yang dilakukan di luar jam belajar kurikulum standar. Nomor 2, fungsi sosial dari kegiatan ekstra kurikuler adalah Fungsi sosial A, membantu peserta didik berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain, membangun jaringan dan relasi, serta mengembangkan skap dan nilai-nilai sosial. Tiga, tujuan kegiatan ekstra kurikuler adalah A, mendukung perkembangan personal, sosial, dan karir peserta didik. Empat, pengembangan potensi peserta didik adalah D, proses yang bertujuan untuk membantu peserta didik mengenali, mengembangkan, dan menyeluruhkan kemampuan bakat dan minat yang mereka miliki. Lima, fungsi pengembangan dari kegiatan ekstra kurikuler adalah A, hampir seperti soal fungsi sosial tadi ya Hati-hati Jawabannya adalah D, untuk fungsi pengembangan, membantu peserta didik mengembangkan potensi fisik dan psikologis, sikap dan nilai-nilai positif, serta rasa percaya diri dan motivasi. Oke, selesai ujian Yakin? Alhamdulillah lolos basic grade Kita lanjutkan pada soal 3.2 Sekali ini saya akan melanjutkan untuk latihan soal materi 3.2 pengembangan program ekstra kurikuler Nomor 1 Apa tujuan dari pengembangan program ekstra kurikuler? C, mengembangkan potensi peserta didik secara optimal Dua, dasar hukum yang mengatur kegiatan pengembangan program ekstra kurikuler di Indonesia Kecuali BCD ini betul Kecuali A, UU nomor 17 tahun 2003 Nomor 3 Mengapa program ekstra kurikuler perlu dikembangkan secara sistematis? A, agar meningkatkan partisipasi aktif yang melibatkan sebanyak-banyaknya siswa 4, apa hubungan antara kegiatan ekstra kurikuler dan tujuan pendidikan nasional? C, kegiatan ekstra kurikuler merupakan salah satu kegiatan dalam program kurikuler 5, apa peran satuan madrasa dalam mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler? D, bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan ekstra kurikuler sesuai kebutuhan potensi dan bakat peserta didik Baik, kita cek lagi Nomor 1 C 2 A 3 A 4 C 5 D Selesai ujian Yakin? Alhamdulillah lolos basic grade Baik, Bapak-Ibu kita lanjutkan ke latihan soal 3.3 Saya akan melanjutkan untuk latihan 3.3 tentang perencanaan program ekstra kurikuler Setelah menyimak materi, selanjutnya mulai mengerjakan soal Nomor 1 Tahapan perencanaan kegiatan ekstra kurikuler yang dilakukan dengan cara melakukan survei, tes, kuisioner, wawancara, atau penawaran tertentu kepada peserta didik Untuk mengetahui keinginan, bakat, motivasi, dan kemampuan mereka dalam mengikuti kegiatan ekstra kurikuler adalah B Identifikasi kebutuhan, potensi, dan minat peserta didik Nomor 2 Prinsip program pengembangan diri untuk kegiatan ekstra kurikuler yang menjelaskan keragaman potensi, kebutuhan, bakat, dan minat Dan kepentingan peserta didik dan satuan pendidikan adalah B Prinsip keragaman 3. Langkah-langkah penyusunan program kerja setiap bentuk kegiatan ekstra kurikuler yang meliputi deskripsi program Hasil yang diharapkan Pengorganisasian pelaksanaan waktu pelaksanaan, pembina, atau pelati, jumlah anggota, pembiayaan tempat sarana, dan prasarana adalah D Rambu-rambu penyusunan perencanaan program ekstra kurikuler 4. Jenis pengembangan diri dalam bentuk kegiatan ekstra kurikuler yang menguraikan pengelompokan kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler yang dapat diakomodasi oleh satuan pendidikan Berdasarkan kebutuhan, bakat, dan minat peserta didik disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan adalah 5. Langkah-langkah penyusunan program kerja setiap bentuk kegiatan ekstra kurikuler yang meliputi deskripsi program Hasil yang diharapkan pengorganisasian pelaksanaan waktu pelaksanaan, pembina, atau pelati, jumlah anggota, pembiayaan, tempat, sarana, dan prasarana adalah Ini soal persis sama seperti nomor 3 Jadi jawabannya adalah A. Rambu-rambu penyusunan perencanaan program ekstra kurikuler Baik, kita cek dulu nomor 1B, 2B, 3D, 4C, 5A Selesai ujian Alhamdulillah lolos spacing grade Baik, Bapak-Ibu kita lanjutkan ke 3.4 Kali ini saya akan melanjutkan untuk latihan soal 3.5 tentang pelaksanaan dan pengelolaan program ekstra kurikuler bagian 2 Oke, setelah menyimak materi, kita mulai mengerjakan soal Nomor 1 Suatu program yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas kepada pelajar putri mengenai wanita Baik hal-hal yang umum maupun khusus B. Ekstra kurikuler keputrian Nomor 2 Membentuk karakter atau kepribadian dan ahlak yang mulia para generasi muda Menanamkan rasa cinta tanah air dan bangsa di dalam diri generasi muda Menggali potensi diri dan meningkatkan keterampilan para generasi muda Sehingga menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara Merupakan tujuan kegiatan ekstra kurikuler C. Pramuka 3. Jika sekolah tidak memiliki guru atau instruktur yang berlatar belakang pendidikan relevan Dan tidak mempunyai guru yang berminat untuk menyelenggarakan program ekstra kurikuler Sekolah atau madrasa dapat mengusahakan dengan cara berikut Kecuali Karena kecuali kita lihat jawaban satu-satu dulu A. Membina kemampuannya dibutuhkan melalui MGMP Program pendampingan tenaga guru dalam mengelola kegiatan ekstra kurikuler Betul Memanfaatkan hara sumber atau tenaga ahli yang ada dan potensial pada masyarakat sekitar Betul C. Mengundang guru atau instruktur di bidang ekstra kurikuler dari lembaga pendidikan lain yang berdekatan Melalui kerja sama yang salah menguntungkan Betul D. Menunda pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler karena tidak memiliki pelatih atau bina Salah Jadi jawabannya D Empat Menurut ketetapan dalam KMA 184 tahun 2019 Kekhasan madrasa merupakan A. Muatan lokal Lima UKS merupakan salah satu kegiatan ekstra kurikuler Trias UKS adalah kegiatan pembinaan siswa yang terdiri dari C. Pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan sekolah atau madrasa sehat Baik sebelum selesai kita cek Nomor 1 B 2 C 3 D 4 A 5 C Selesai ujian Alhamdulillah 100 lolos passing grade Baik Bapak Ibu kita lanjutkan ke latihan soal 3.6 Saya akan melanjutkan latihan pada 3.6 tentang monitoring dan evaluasi program ekstra kurikuler Baik setelah menyimpan materi, selanjutnya mulai mengerjakan soal Nomor 1 Evaluasi kegiatan ekskul yang dilakukan oleh guru harus memperhatikan aspek-aspek berikut Kecuali B. Jumlah siswa yang mengikuti ekskul Nomor 2 Penetapan tingkat keberhasilan untuk program ekstra kurikuler Didasarkan atas standar minimal tingkat penguasaan kemampuan yang disaratkan dan bersifat B. Individual Tiga Evaluasi kegiatan ekskul yang dilakukan oleh guru harus memperhatikan aspek-aspek berikut Kecuali A. Jumlah siswa yang mengikuti ekskul 4. Pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler Memerlukan pengawasan dan evaluasi yang baik untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan Evaluasi program kegiatan ekstra kurikuler dimaksudkan untuk C. Mengumpulkan data atau informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai siswa 5. Evaluasi kegiatan ekskul yang dilakukan oleh guru bertujuan untuk B. Mengetahui keberhasilan siswa dalam kegiatan ekskul Oke kita cek lagi Nomor 1 Jawabannya yang sesuai materi adalah B Dan nomor 1 ini pertanyaannya sama dengan nomor 3 ya Kalau kita perhatikan Jadi jawabannya sama Kemudian 2B 3A 4C 5B Baik selesai ujian 80 ya Jadi kemungkinan tadi nomor 1 atau nomor 3 ada salah satu kunci yang salah Oke baik Bapak Ibu bisa dilanjutkan atau mau dicoba mengulangi lagi Oke kita mencoba mengulangi yang tadi nomor 1 Jawabannya B Kita coba C Maksudku sebenarnya jawaban yang paling benar adalah B jumlah siswa yang mengikuti ekskul Nomor 2B Nomor 2B 3A 4C 5B Baik kita cek Alhamdulillah ternyata lolos pensing grid Jadi yang nomor 1 tadi diganti dengan C Kepuasan siswa terhadap ekskul Baik Bapak Ibu terima kasih Kita lanjutkan ke 3.7 Saya akan melanjutkan untuk latihan 3.7 Tentang penyusunan laporan program ekstra kurikuler Ini latihan soal terakhir Maka hanya satu kali kesempatan Nomor 1 Laporan kegiatan ekstra kurikuler minimal terdiri atas 4 bagian Yaitu pendahuluan, pelaksanaan kegiatan, penutup, dan evaluasi Pada bagian pendahuluan, laporan kegiatan ekstra kurikuler sekurang-kurangnya harus memuat D. Latar belakang, dasar hukum, tujuan, sasaran Nomor 2 Laporan pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler harus memuat A. Nama kegiatan, waktu kegiatan, sasaran kegiatan, tahapan kegiatan, hasil penilaian, faktor penujang, dan penghambat, rekomendasi A dan B ini hampir sama, bedanya hanya di sini, hasil penilaian ya Harus yang ada hasil, bukan hanya sekedar penilaian Baik, 2A Nomor 3 Dalam program kegiatan ekstra kurikuler sekurang-kurangnya memuat D. Jenis kegiatan, waktu kegiatan, sasaran, rangkaian, kegiatan, tempat kegiatan, peralatan yang digunakan Pelaksana pengorganisasi kegiatan dan anggaran Empat Sebagai pertanggung jawaban kegiatan sekaligus kelengkapan dokumen akreditasi madrasa Maka laporan ekstra kurikuler harus memuat minimal Tadi ada di materi yaitu B. Pendoman kegiatan, program kegiatan, dan laporan pelaksanaan 5. Untuk menjamin pelaksanaan ekstra kurikuler sesuai dengan program dan target yang telah direncanakan Maka perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan ekstra kurikuler Hasil evaluasi ini digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler Mencari solusi dari kendala dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler Sekaligus untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kegiatan ekstra kurikuler Hal ini merupakan D. Tindak lanjut dari evaluasi kegiatan ekstra kurikuler Baik, kita cek dulu Nomor 1D 2A 3D 4B 5D Selesai ujian Alhamdulillah 100 lolos passing grade Ya Bapak Ibu, sebelum kita selesai Kita harus berikan review supaya nanti mendapatkan sertifikat Baik, rata-rata 100 untuk pelatihan manajemen program ekstra kurikuler Terima kasih Bapak Ibu, kita jumpa lagi di pelatihan selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb